Intro Sebelumnya telah diberitakan bahwa Sekolah Al-Azhar akan membangun di Ibu Kota Nusantara, IKN. Groundbreaking proyeknya direncatakan dilakukan pada Mei 2024 ini. Adapun proyek ini ialah kerjasama antara PT Sumarekon Agung DBK dengan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Kerjasama antara kedua pihak telah dilakukan sejak lama di mana Sumarekon melalui Yayasan Shi'ar bangsanya yang didirikan pada tahun 2012. Kerjasama tersebut dilakukan untuk menghadirkan fasilitas pendidikan terpadu di kawasan Sumarekon. Kini kedua pihak kembali bekerjasama untuk membangun Sekolah Islam terpadu di kawasan IKN. Sekolah Islam Al-Azhar Sumarekon di IKN akan berada di area subzona sarana pelayanan umum 1 dibangun di lahan seluas 2,9 hektare. Saat ini sedang dalam proses penerbitan surat keputusan lahan oleh otorita IKN. Sejalan dengan konsep kota hutan yang diusung IKN, sekolah ini akan dibangun dengan mengutamakan konsep ruang terbuka hijau di mana nanti ada fasilitas-fasilitas pembelajaran di luar kelas seperti ampiteater, laboratorium tanaman, interaksi luar ruang, dan lainnya. Sekolah Al-Azhar Sumarekon IKN akan menghadirkan jinjang pendidikan mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Pengunannya akan disertai dengan berbagai fasilitas seperti fasilitas olahraga, laboratorium, dan gedung serbaguna. Juga nantinya akan ada pembangunan masjid yang bisa digunakan oleh masyarakat umum di IKN. Sementara terkait pembangunan IKN, sejumlah proyeknya telah rampung 100%. Salah satunya ialah pembangunan terowongan multi-utilitas atau multi-utility tunnel tahap 1 yang berlokasi di Jalan Sungguh Kebangsaan dan di beberapa titik lain di kawasan indi pusat pemerintahan. MUT adalah sebuah tarana jaringan utilitas yang dibangun di bawah tanah sehingga sebuah kota tidak memiliki kabel yang bergelantungan di atas. Jaringan utilitas yang dimaksud meliputi pipa air, kabel listrik, dan fiber optik. Penanapan teknologi MUT di IKN merupakan kebijakan pemerintah untuk membuat kegiatan di IKN lebih baik dan bisa dicontoh oleh kota-kota lainnya di Indonesia. MUT di IKN dibangun di bawah jalan utama dan dibagi menjadi tiga kompartemen, juga disatukan dengan saluran rena sejalan. Setiap bagian kompartemen MUT tersebut memiliki lebar 4,2 meter dan tinggi sekitar 2,6 hingga 2,7 meter, serta dapat dimasuki oleh dua orang dewasa. Karena tidak dipasang di atas permukaan tanah, ketika ada jaringan dan perangkat yang perlu diperbaiki atau diganti, para teknisi hanya perlu masuk ke dalam MUT untuk melakukan perbaikan sehingga tidak perlu lagi melakukan pekerjaan galian. Infrastruktur MUT akan dikendalikan dan diawasi oleh semacam ruang kendali yang bisa mendeteksi kerusakan dan kebocoran yang terjadi di MUT. Keuntungan pendeteksi tersebut membuat kerusakan bisa cepat terdeteksi sehingga tidak perlu lagi menelusuri lokasi kerusakan yang akan membuang lebih banyak waktu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian sudah videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nanti dengan video-video top konstruksi berikutnya, agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia. Salam Konstruksi!